Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongok, ini yang ngomongki sopoyok. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Beberapa waktu lalu, isu Ganjar Rapparanawa akan menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto mencuat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku kesal mendengar isu tersebut. Hal ini diungkapkan Megawati dalam pidatonya di penutupan Rapat Kerja Nasional RAKERNAS 4 PDIP di G-Expo Kemayuran Jakarta pada minggu 1 Oktober 2023. Megawati menyebut dirinya sempat bingung banyak media yang membahas soal ganjar yang akan menjadi cawapres. Dirinya juga mengaku heran terhadap klaim tersebut, sebab secawak ini dirinya belum menyatakan seperti itu. Dirinya lantas bertanya-tanya siapa sosok yang pertama kali menyatakan isu tersebut. Ia lalu mengibaratkan antara perempuan dan laki-laki yang sama-sama sudah memiliki pacar namun dijodohkan. Megawati menjelaskan dirinya telah diberikan amanat melalui Kongres dan memiliki hak prerogatif untuk menentukan cawapres ganjar. Ditegaskannya ia akan membeli cawapres yang benar untuk pendamping ganjar. Partai tidak menempatkan pemilu hanya pada persoalan capres dan cawapres. Lu saya sendiri sampai bingung lu, kan di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus dirumah melongok, wai. Ini yang ngomongki sopoyok. Lah aku kok ketua umumnya malah gak ngerti. Coba, woi gak usah dijengerin. Lu kok enak banget gitu loh, gatuk-gatukkan. Kamu mau gak? Bukan. Kalau ada cewek cakep. Ada laki ganteng. Tapi gak sama-sama cunin. Terus mau. Digatuk-gatukkan gitu. Padahal yang perempuan udah punya pacar, yang laki udah punya pacar. Mau apa enggak? Tapi gak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Aduh gawat. Jadi apa sih urusannya? Lu kok bingung karpedewi? Lu saya kan gak bingung. Yaudah. Lu saya kenapa? Bukannya lalu sombong gak? Karena diberi oleh Kongres Partai sebagai petugas ketua umum untuk mendapatkan hak prerogatif. Jadi ngapain saya ngomong sama orang? Itu kan laki gak punya hak prerogatif lagi. Kenapa diberikan kepada saya? Karena orang yang memberikan hak prerogatif itu sangat tahu bahwa ibu pasti akan memilih yang benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.